Halo teman-teman, dengan saya Innova Merisa Hari ini saya mau masak olahan ikan Nah, supaya tidak terlalu amis Saya kasih bumbu-bumbu ini teman-teman Ini ada kemiri, jahe, kunyit, serai, bawang merah, bawang putih, ketumbar Jumlahnya masing-masing berapa Saya tuliskan aja di deskripsi video ini ya teman-teman Supaya nanti gampang ingetnya Terus, ini kan mau saya blender Saya kasih minyak ya teman-teman Ini saya pakai minyak kelapa, supaya lebih enak Terus saya blender sampai halus Nah, sampai kayak gini Ini sudah siap untuk ditumis Boleh juga sih disimpan di chiller, tapi jangan lama-lama Kalau sudah ditumis kayak gini Tumisnya sampai tanak Nanti dia tahan lama loh teman-teman Dan bisa digunakan 3, 4, 5, sampai 2 minggu kemudian Itu masih kuat Asal tumisnya itu tanak Biasanya sih saya selalu stok Tapi kalau ini buat yang fresh ya Nah, kalau sudah tanak kita cicihin Sekarang kita sangrai Kelapa parut ya teman-teman Ini kelapa parut juga biasanya saya stok Cara stoknya itu simple banget Tinggal pakai kepala kan Kelapa fresh Saya masukin ke plastik Terus langsung saya bekuin Jadi dia tahan berbulan-bulan Kalau di freezer Pas mau digunain tinggal diturunin Dan digunakan seperti Kelapa parut biasa Oh iya Tadi ini kan sudah disangrai Udah kering, udah wangi Dimasukin ke bumbu kuning tadi teman-teman Terus diaduk-aduk ya Sampai rata Terus kompornya dimatiin aja Jadi ini cuma asal aduk aja Supaya rata Bukan karena dipanasin ya Ini akan kita gunakan Sebagai bumbu dari ikan tadi Kenapa saya pakai ini Karena Ini bikin anak-anak Suka banget Karena gurih dari kelapa Dan harum dari bumbu-bumbunya Nutupin amis dari ikan Oke sekarang Saya siapin ikannya Ini ada ikan Yang udah saya pisahin Dari tulangnya Ini mau saya halusin ya Teman-teman Anak-anak saya tuh Sukanya Kalau daging Itu Yang sudah dihalusin Kalau masih berserat-serat gitu Mereka kurang suka Jadi ya Sudahlah Terus Ditambahin wortel Supaya Ada gisi dari sayur Terus saya halusin Teman-teman Ini saya pakai Chopper Cosmos Saya rekomen produk ini Tempat belinya Saya tuliskan di Komen teratas video ini aja ya Teman-teman Karena Dari kemarin Banyak yang tanya Belinya dimana Saya tuliskan aja ya Supaya Nanti teman-teman Kalau mau beli Tinggal beli Nah Ini kan Sudah mulai Lumayan halus Supaya Makin halus Dan jalannya Makin cepat Dan lancar Saya tambahin telurnya Ini saya selalu pakai telur Supaya nanti Adonannya itu Kenyal ya teman-teman Tanpa gunain Baking Powder Itu dia kenyal Karena dapat dari telur Ini telurnya Saya masukin 4 butir Sampai 5 butir Tergantung Besarnya telur ya Nanti saya tuliskan juga Di deskripsi video ini Supaya Gampang ingetnya Terus Saya nyakuin Choppernya Biar dia kerja Hasilnya Seperti ini Teman-teman Tuh Bisa lebih halus lagi Bisa kok Cuma basah ini Sudah cukup Jadi Saya stop Terus ini Adonannya Diambil Dan Kita letakkan Di baskom Yang gede aja Ya teman-teman Nah di baskom Ini Kita Tambahkan telur Dan Tapung Tapioka Jumlah telur Dan tepung Tapioka Yang ditambahkan Itu Sebanding Biasanya Kalau satu telur Saya butuh Dua selendok makan Tepung tapioka Jadi Kalau misalnya Total semua Saya pakai Lima butir telur Saya butuh Tepung tapiokanya Itu Sepuluh Kalau Telurnya Dua Tepung tapiokanya Empat Gitu Kak lupa Disini Tambahkan juga Garam Dan juga Kaldu Bubuk Atau Vetsin Kalau misalnya Biasa pakai Vetsin Terus Semuanya Diaduk Rata Kalau tepung Tapiokanya Saya belakangan Biasanya Supaya Si garam ini Udah Nyatu dulu Gitu loh Teman-teman Jadi Enggak Bergemberindil Di dalamnya Nah Supaya Makin Nikmat Dan Amisnya Makin Tersamar Saya Tambahkan Satu Butir Jeruk Nipis Ini Penting Banget Dan Jadi Beda Banget Rasanya Kalau Pakai Jeruk Nipis Teman-teman Rekomen Jeruk Nipis Itu Oke Ini Dekasih Sekarang Tepung tapiokanya Saya Masukin Semua Bahan-bahan Ini Terus Diaduk Rata Ya Teman-teman Ditambahin Telur lagi Tambah Tepung Tapioka Juga Boleh Tergantung Selera Jumlahnya Masing-masing Nah Tapi Kalau Terlalu Banyak Telur Dibandingkan Ikan Tentu Saja Nanti Rasanya Jadi Gak Terlalu Rasa Ya Rasa Ikannya Jadi Cukupnya Anja Nah Ini Apa Ini Adalah Bumbu Tadi Teman-teman Tinggal Kita Masukin Dan Kita Aduk Rata Semuanya Jadi Udah Lengkap Nih Bumbunya Jadi Bumbu Kuning Tadi Udah Masuk Garam Itu Juga Udah Setelah Rata Saya Tambahin Daun Jeruk Tapi Daun Jeruk Saya Potong Kecil Supaya Nanti Gampang Konsumsinya Ya Daun Jeruk Purut Ya Ini Teman-teman Nah Kalau Udah Ini Semua Diaduk Rata Kalau Pakai Daun Jeruk Purut Itu Nanti Hasilnya Beda Loh Teman-teman Dengan Gak Pakai Mendingan Pakai Aja Karena Sangat Berefek Terhadap Rasa Nah Sekarang Saatnya Kita Bikin Satenya Teman-teman Tangannya Dilumurin Minyak Dulu Supaya Tidak Lengket Terus Kita Bentuk Kayak Gini Minta Maaf Dulu Ya Teman-teman Saya Bukan Tipe Yang Kalau Bikin Makanan Rapi Banget Jadi Masih Kayak Gini Aja Apalagi Buru-buru Ditungguin Anak Jadi Cuma Begini Terus Ini Bisa Dibakar Bisa Juga Dipanggang Kali Ini Saya Panggang Nah Sekitar 15 Menit Sampai 20 Menit Kemudian Ini Hasilnya Udah Jadi Adonan Yang Lain Bisa Disimpan Di Chiller Untuk Dimasak Berikutnya Atau Disimpan Di Freezer Nah Ini Dalamnya Kenyal-kenyal Anak-anak Suka Banget Terima kasih Dari Nonton